selamat menikmati seperti pada pembahasan sebelumnya saya membahas tentang Katolik Melkit dan juga Katolik Timur lainnya pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Katolik Syria dari tradisi Antiohia seperti kita ketahui bahwa Kepatriakan Antiohia adalah gereja yang berdasarkan tradisi dan didirikan oleh Santo Petrus dan Paulus sebagaimana tertulis dalam kisah para rasul 11 dalam bab itu diceritakan bahwa di Antiohialah murid-murid itu pertama disebut sebagai Kristen Santo Evodius adalah uskup Antiohia yang memegang suksesi apostolik sampai pada tahun 66 Masehi kemudian dilanjutkan oleh Santo Ignatius dari Antiohia Kepatriakan Antiohia yang berlandaskan tradisi Santo Petrus ini dimiliki oleh sejumlah gereja Katolik Timur diantaranya Patriakat Melkit, Patriakat Maronit, dan Patriakan Syria pada abad kelima gereja Syria kemudian terpisah dari gereja Chalcedonian yaitu gereja Katolik Roma dan gereja Ortodoks Timur mengikuti jejak gereja Koptik dan membentuk gereja Ortodoks Oriental yang menolak konsili Chalcedon sementara itu di lain tempat Kepatriakat Melkit dan Maronit justru menerima konsili Chalcedon dengan Kepatriakan Melkit termasuk dalam Ortodoks Timur sementara Katolik Maronit tidak pernah mengutuskan hubungan dengan gereja Katolik Roma Nah, setelah perpisahan ini gereja Syria melanjutkan untuk mengikuti Patriak Severus dari Antiohia sebagai pemimpin tahta apostolik yang sah Namun dalam sejarahnya ada upaya-upaya supaya bersatu dengan gereja Katolik Roma Terutama selama masa Perang Salib terdapat banyak peristiwa antara Katolik dan uskup-uskup Ortodoks Syria yang mencoba menjalin hubungan Setelah itu pada abad ke-15 lahir suatu dekret persatuan antara Ortodoks Syria dan gereja Katolik di Konsili Florence Tetapi kedua peristiwa tersebut tidak membuat hasil apapun Satu abad setelah itu muncul misi dari para Yesuit dan Kapusin di Aleppo dan kali ini banyak dari orang Syria yang masuk dalam persekutuan dan persatuan dengan gereja Katolik Roma Kemudian ketika Kepatriakan Ortodoks Syria sedang kosong hal ini membuka kesempatan bagi pihak Katolik Roma untuk mengangkat Patriak baru Hal ini memicu perpecahan Namun setelah beberapa suksesi Kepatriakan Katolik Syria berlangsung dan kemudian Patriak yang terakhir meninggal pada tahun 1702 Kepatriakan Katolik Syria Musnah Kemudian pemerintahan Usman mendukung Ortodoks Oriental memojokkan Katolik atau menyudutkan Katolik Sepanjang abad ke-18 umat Katolik Syria mengalami rupa-rupa penganiayaan dan penindasan Ada masa di mana kursi uskup kosong untuk waktu yang lama dan persekutuan Katolik Syria terpaksa menjadi gereja bawah tanah Nah Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Pada suatu kesempatan seorang Patriak Ortodok mengaku diri sebagai seorang Katolik Meskipun Kepatriakan yang diusahakan oleh Katolik gagal ternyata roh kudus mengendaki hal lain Usaha-usaha manusiawi dan jalan-jalan yang dipandang baik tidak dapat menyamai rancangan Allah yang maha baik dan sempurna Pada tahun 1782 Sinode Kudus Ortodoks Syria menunjuk Metropolitan atau Uskup Agung Jarweh dari Aleppo sebagai Patriak terpilih Tidak lama setelah menduduki Takta dia mendeklarasikan diri sebagai Katolik Akibatnya dia harus mencari perlindungan di Libanon dan membangun biara Santa Perawan Maria dari Sarveh yang tetap berdiri Nah setelah Patriak Jarweh berlanjutlah subsesi yang tidak terputus-putusnya dari Kepatriakan Katolik Syria hingga saat ini Kemudian pada tahun 1829 Pemerintahan Turki menganugerahkan pengakuan resmi kepada gereja Syria dan Takta Kepatriakan ditetapkan di Aleppo pada tahun 1831 Aktivitas misi Katolik kembali dilangsungkan Oleh sebab itu komunitas Kristen di Aleppo jatuh ke dalam penganiayaan Kepatriakan dipindahkan ke Mardin atau Turki bagian selatan pada tahun 1850 Perluasan penyebaran Katolik Syria di antara Ortodoks Syria kemudian dihentikan pada saat Perang Dunia Pertama Kemudian pada awal tahun 1920 Takta Suci Kepatriakan Katolik Syria berpindah ke Beirut dimana banyak umat Katolik Syria melarikan diri Nah bagaimana situasinya pada masa kini Pada masa kini meskipun para imam Katolik Syria dibebankan untuk selibat sesuai dengan yang terjadi dalam Sinode Sarfah tahun 1888 namun pada saat ini banyak imam yang ditahbiskan yang juga sudah menikah Nah bahasa utama saat ini adalah yang dipakai dalam liturgi adalah bahasa Arab meskipun bahasa Syria masih tetap dituturkan di beberapa tempat terutama di Syria Timur dan juga bagian Irak Utara Sementara itu liturgi Syria mengutamakan bahasa Syria juga bahasa Arab dan menggunakan rumusan liturgi Santo Yaakobus dan berpusat pada bagian Anafora ke-12 Rasul Lalu ikonografi dalam Katolik Syria memiliki akar yang sama dengan gereja-gereja lain yaitu berasal dari ikon yang tak dibuat oleh tangan dari Edesa dan ikon Theotokos yang dibuat oleh Santo Lucas Penginjil Kemudian ikonografi Syria mengalami penyederhanaan yang dan prosesnya hampir sama dengan yang terjadi dengan gereja Koptik Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih itulah kisah dari Katolik Syria Dan gereja yang tidak bergabung dengan dalam persekutuan atau dalam persatuan dengan Katolik Roma disebut sebagai Ortodoks Syria Dan mereka yang bergabung dengan gereja Katolik Roma disebut Katolik Syria Dan mereka masuk dalam kelompok gereja-gereja Katolik Timur Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini tentang Katolik Syria Dan saya mengajak marilah kita belajar tentang gereja-gereja Katolik Timur Supaya kita bisa membedakannya dengan gereja-gereja yang tidak bersatu dalam persekutuan gereja Katolik Roma Supaya kita juga Kalau ada kesempatan, kalau memang kita ingin tahu tentang Katolik Timur Kita mengetahui yang mana Katolik Timur Yang mana yang bukan Katolik Timur Itu sebenarnya tujuan dari video-video yang saya buat tentang gereja-gereja Timur Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!